Ini diikuti sebanyak 4.000 guru mengikuti Yang mengikuti tata pokok terbatas hanya 100 orang Dan lainnya mengikuti secara virtual Jangan lupa jangan like dan subscribe Ini adalah Jawa 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 Terima kasih Ini adalah rangkaian dari kegiatan Hari Guru Nasional dan Hari PGRI ke-76 Kegiatan ini adalah kegiatan Indonesia Millennial Teacher Festival Diselenggarakan dengan maksud untuk meningkatkan kompetensi para guru Mengembangkan dirinya sehingga mereka yang selama ini telah statis Melaksanakan pembelajaran melalui kegiatan Dari mudah-mudahan dengan kegiatan ini dapat memotivasi mereka Sehingga mereka bangkit lagi semangatnya untuk kembali mendidik dan mengajar anak didiknya Diikuti oleh berapa guru? Kegiatan ini diikuti sebanyak 4.000 guru mengikuti Yang mengikuti tata pokok terbatas hanya 100 orang Dan lainnya mengikuti secara virtual Bu, dari TK mana ini Bu? Saya dari TK Dewi Sati Ikan Tiga Ciamis, Kecamatan Ciamis Pak Rangka, workshop, seminar IMUPM Ulang tahunnya IGTKI Nah ini PGRI ya? Ya PGRI Pak, kami warganya warganya TKI juga Ini PGRI juga Ini berapa siswa-siswi TK apa bisa diulangi? Yang hadir ke sini yang kami bawa untuk kegiatan ini ada 10 siswa-siswi TK diusaha TK Tiga Ciamis Tadi menampilkan apa Bu? Menampilkan operet Oh iya Ketemu dengan siapa nih panutan ibu guru yang dari sini? Yang dari Jakarta? Saya LF Oh iya Dan harapan untuk anak didiknya di khususnya di TK Ibu bisa disampaikan lewat ini jabar Bu Ke depannya Yang langsung berhubungan dengan anak TK ini cepat berlalu Pandemi sudah tidak ada Jadi anak sudah bebas belajar di sekolah Sesuai dengan karakter penah dan keceriaan Kita tingkatkan terus, kembangkan terus Kita sebagai tenaga pendidikan dan kependidikan di Kabupaten Ciamis Sehingga kita menjadi guru-guru yang profesional Guru-guru sejati Yaitu guru yang senantiasa menebar ilmu dengan ikhlas Mendidik anak-anak kita dengan ramah, dengan santu Sehingga anak-anak kita berasa diakui, merasa nyaman, merasa termotivasi untuk terus belajar Jadilah guru sejati yaitu guru yang senantiasa dirindukan oleh anak didiknya Guru yang senantiasa mampu memberikan inspirasi dan motivasi pada peserta didiknya Guru dengan aura kearifannya mampu membangkitkan semangat dan motivasi bagi peserta didiknya Guru yang bukan hanya didengar retorika bahasa risannya saja Tetapi guru yang mampu memberikan semangat kepada peserta didiknya Sehingga mereka bangkit dan terus belajar Dan menjadi anak-anak yang pandai Menjadi anak yang cernas Menjadi anak yang produktif Menjadi anak yang soleh Penerus bangsa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!